Halo guys, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share di video channel kami, MM71 Channel. Terima kasih. Darna Ajaib adalah film pahlawan super remaja Indonesia tahun 1980 yang disutradarai oleh Lilik Sujio. Film ini dibintangi antara lain oleh Lydia Kandou, Dian Aris Ria, dan Doni Nurhadi. Film ini juga menampilkan bintang Cilik Ria Irawan, Nia Zulkarnain, dan Rian Hidayat. Connie Suteja juga tampil sebagai bintang tamu. Darna Ajaib, Sutradara, Lilik Sujio, produser S. Widirga, Yanto Tanujaya, Lorenz Kosasi, penulis. Sofyan Sarna, pemeran, Lydia Kandou, Dian Aris Ria, Doni Nurhadi, A. Hamid Arif, Kusno Sujarwadi, Nani Wijaya, Rina Hashim, Nia Zulkarnain, Ria Irawan, Rian Hidayat, Teddy Mala, penata musik. Gatot Sudarto, Cinematographer, Leo Fiul, Penyuntingi, Smile Marsuki, Perusahaan, Produksi, Penas, PFN, Taoi Tokyo, China Centrum Hilversum, Distributor, Cancer Mas Film, Tanggal Rilis, 1980. Durasi, 95 menit, Negara, Indonesia, Bahasa, Indonesia. Film ini diawali dengan adanya keluarga Sulastri dan Suhendar yang begitu bahagia. Di situ Suhendar akan berangkat bekerja di kota, dan meninggalkan istrinya yaitu si Sulastri. Ketika si Suhendar baru juga pergi dari rumah, tiba-tiba si Suhendar datang kembali. Dan si Sulastri sedang mandi langsung melihat suaminya dan membukakan pintunya. Dan setelah membukakan pintu, si Suhendar langsung ke kamar dan bermesraan dengan si Sulastri. Loh, kan? Kok gak jadi berangkat? Susah kendaraan. Biarlah, subuh-subuh aku berangkat. Padahal yang datang itu bukannya si Suhendar tetapi siluman Cobra yang menjelma menjadi si Suhendar. Itu dulu. Terima kasih. Di sisi lain, si Suhendar sudah berada di kota, dan sudah berada di rumah Padewo yang sedang meminjam uang buat modal usaha di kampung. Si Suhendar, setelah dikasih pinjaman Padewo suruh menghitungnya, tetapi Suhendar sudah percaya. Jangan putus asa. Siapa tahu, Bung Hendar pulang, istrinya sudah hamil. Ketika si Suhendar mau pulang, Suhendar pun curhat kepada Padewo dan istrinya, bahwa dirinya ingin sekali punya anak. Istri Padewo pun mendoakan semoga cepat punya anak. Kata Suhendar pun katanya, istrinya itu tidak ada tanda-tanda kehamilan. Suhendar pun sebelum pulang, mengatakan, berjanji akan segera dibayar pinjamannya itu. Di sisi lain, di rumah Sulastri, setelah bangun tidur, si Sulastri perutnya membuncit, seperti layaknya orang hamil. Dan si Sulastri pun bangun dari ranjangnya, karena ada si Suhendar datang memgetuk pintunya. Dan si Sulastri pun cepat-cepat memanggil suaminya, karena tidak kuat untuk menahan perutnya yang sudah besar dan ingin melahirkan. Dan di sisi lain, di kota Jakarta, ada istrinya Padewo pun sedang hamil dan akan melahirkan juga. Ketika Padewo sehabis sholat, Padewo pun dikejutkan oleh istrinya yang sudah tidak kuat lagi menahan perutnya ingin melahirkan. Dan istri Padewo pun sudah tak tahan, tetapi isi perutnya itu tidak ada gerakan sama sekali. Dan Padewo pun cepat-cepat memanggil dukun bayi, tetapi sesampainya dukun bayi datang, bayinya sudah keluar duluan. 12 tahun kemudian, si Malia anak dari Sulastri dan Suhendar pun sudah besar, dan diasuh oleh paman dan bibinya, karena ayah dan ibu Malia meninggal dunia ketika Malia lahir. Ketika itu, Sulastri dibunuh oleh jelmaan si Malia, sementara ayahnya si Malia meninggal karena melihat si Malia lahir wujudnya ular berkepala manusia. Di sisi lain, di kota Jakarta, di rumah Padewo, ketika itu istri Padewo kehilangan selaput penutup bayi si Darna. Ketika itu, si Darna lahir tertutup selaput, dan si Darna juga kini sudah 12 tahun. Ketika itu, ketika Padewo dan istrinya berbicara rahasia, si Darna pun mendengarnya, jadi si Darna menjadi penasaran dengan selaputnya itu. Dan rahasia itu cuman Padewo dan istrinya yang tahu, dan juga Bidan yang mengurusinya sewaktu Darna lahir. Di suatu hari, si Darna dan kawan-kawannya sedang jalan-jalan naik sepeda di jalanan. Ketika itu, ada temannya si Darna tertabrak mobil. Mobil itu lari dan tidak bertanggung jawab. Hingga si Darna pun mengejarnya si mobil tabrak lari itu. Hingga si pengemudi mobil tabrak lari itu tertangkap oleh si Darna. Hingga si pengemudi mobil itu minta maaf. Di sisi lain, ada si Malia minggat dari rumah paman dan bibinya, hingga si Malia terluntah-luntah di jalanan. Si Malia pun menangis sepanjang jalanan, yang tidak ada arah dan tujuannya. Di sisi lain, di rumah paman dan bibinya si Malia sedang menangis, karena kehilangan Malia pergi dari rumah. Dan pamannya Malia pun menasehati bibinya si Malia, agar sabar dan tabah, mungkin juga si Malia akan pulang. Di suatu hari, si Malia pun ada yang ngungut, yaitu orang berada alias orang kaya, dan Malia pun bersekolah bareng dengan si Dodi dan si Darna. Dan mereka bertiga pun selalu main bersama. Ketika itu, si Darna main Skype dan Darna pun terbang, hingga si Malia dan Dodi pun kagum. Di suatu hari, ketika si Malia baru pulang sekolah, si Malia mau pergi lagi, sama ibu angkatnya pun menanyainya. Di sisi lain, di rumahnya si Dodi, ibu Rina alias ibunya si Dodi sedang menunggu si Dodi pulang sekolah, karena terlambat pulang ke rumah. Senang sekali kok hari ini? Ano bu? Ibu Rina melihat si Dodi sangat gembira dan senang. Ada janji dengan... Darna atau Malia? Kali ini, dengan Malia bu. Karena si Dodi ada perjanjian mau jalan-jalan dengan si Malia, karena sekarang si Dodi sudah dewasa hingga pertumbuhan benih kasih sudah bergeda dengan dulu. Dan ibu Rina pun tidak melarang Dodi bergaul dengan siapa saja, tetapi harus pandai-pandai menjaga dirinya. Cari calon dari sekarang. Baik bu. Dan si Dodi harus mencari calon istri yang cocok, karena si Dodi sekarang sudah dewasa sudah waktunya mencari calon. Ibu tidak peduli siapa yang kau pilih. Dan ibu Rina pun tidak peduli pilihan si Dodi, yang penting pilih satu, dan anak baik-baik. Dan apa ke mobil ayahnya? Di sisi lain, ada si Darna disuruh ibu pergi ke bank untuk mencairkan uang ayahnya. Di situ si Darna berjalan dengan si Dodi, dan si Malia pun melihatnya, hingga si Malia pun cemburu buta. Hingga si Malia marah, dan berubah wujudnya menjadi siluman ular kobra yang ganas. Malia. Kalau kau tidak muncul juga, aku tinggal nih. Dan si Dodi pun mencari si Malia, Malia pun tetap marah dan tidak mau muncul menemui si Dodi. Hingga si Malia pun menjadi seekor ular kobra yang mematikan, dan akan membunuh si Dodi. Dan si Dodi pun terus mencari si Malia, dan si Dodi pun minta maaf kepada si Malia. Malia, semuanya di mana kau? Ketika si Dodi minta maaf, si Malia pun hatinya lulu, karena si Malia mencintai si Dodi, hingga si Malia pun muncul. Di sisi lain, ketika si Darna habis menemui si Dodi, si Darna pun langsung ke kantor bank. Ketika si Darna keluar dari bank, tiba-tiba si Darna dikejutkan oleh pekerja bangunan yang menjerit-jerit jatuh dari atas bangunan. Orang itu menjerit minta tolong, bangunan itu sangatlah tinggi, hingga si pekerja itu sebelum jatuh sudah ada yang menangkapnya. Dan yang menolong itu adalah si wanita super, wanita itu ternyata si Darna yang suka menolong orang yang kesusahan. Setelah pekerja itu selamat, si Darna pun langsung pergi dan menasehati si pekerja itu. Dan si pekerja itu keheranan dan ajaib, si Darna pun langsung pergi terbang kembali menuju mobilnya. Sebelum si Darna menuju mobilnya, si Darna melihat ada pencopetan, dan si copet itu kabur mengendarai motornya. Dan si copet dikejar, hingga si copet itu kena dan dibawa terbang, dan dibawa ke atas sungai. Setelah berada di atas sungai, si copet itu diceburkan ke sungai, hingga si copet itu menjerit dan kapok. Di sisi lain, ada saudaranya ibu Rina menelpon, dan memberi kabar bahwa saudaranya akan selamatan dan syukuran. Dan ibu Rina pun menyuruh Dodi untuk membawa mobilnya, membawa pamannya menuju embahnya. Ketika si Dodi belum nyampe, si Dodi ingin mampir ke rumah si Malia, tetapi bibinya si Dodi melarangnya, hingga si Malia pun marah. Kata si bibinya Dodi inginnya mengantarkan undangan dulu boleh mampir, tetapi si Dodi maksa. Hingga si Malia pun marah, sehingga si Malia pun berubah menjadi siluman ular. Hingga bibinya Dodi pun pingsan sesampainya di rumah. Dan setelah pingsan, bibinya Dodi pun meninggal dunia karena digigit ular itu. Malia, temuilah Dodi. Di sisi lain, di rumah Malia, ibu nani alias ibu angkatnya si Malia menganjurkan si Malia untuk menemui si Dodi. Dan si Dodi pun sudah lama menunggu di ruang tamu rumahnya. Akhirnya si Malia pun menemui si Dodi, dan Dodi pun mengatakan, apakah Malia marah karena tidak dijemput. Dan Malia pun bilang tidak, dan Malia pun menangis sambil memeluk si Dodi. Di sisi lain, ketika si Darna dan keluarganya pergi belanja bersama, tiba-tiba mobil Padewo Mogok. Ketika mobil Padewo Mogok, tiba-tiba jembatan kereta api yang panjang itu roboh terkena petir. Ketika kereta api itu melaju kencang, si Darna pun minta izin sama ayahnya untuk pergi ke belakang sebentar. Dan si Darna pun dengan cepatnya merubah diri menjadi wanita super, dan cepat-cepat menolong kereta api itu. Ayah si Darna pun tercengang melihat wanita super menolong kereta api menyambungkan jembatan kereta api yang putus. Sehingga orang-orang di sekelilingnya melihat wanita super itu. Dan setelah menyambungkan jembatan itu, si Darna pun sudah kembali ke mobilnya. Tadinya Padewo akan memperlihatkan si wanita super kepada si Darna, tetapi si Darna tidak ada. Di sisi lain, ada si Malia menemui si Dodi. Si Malia menitipkan surat izin kepada Dodi, bahwa dirinya tidak bisa masuk sekolah karena sakit. Si Dodi pun mengatakan kepada Malia, Darna Malia dan Dodi sejak kecil selalu bersahabat. Bukan berarti bercinta. Kalau aku menjemput Darna, itu bukan berarti bercinta. Dan si Malia pun menganjurkan kepada si Dodi, agar si Dodi jangan sering mendekati si Darna. Dan ketika si Dodi pergi, si Malia pun masih cemburu dan takutnya si Darna mendekati si Dodi dan mencintainya. Di sisi lain, si Dodi dan si Darna ketika pulang sekolah, tiba-tiba di jalan ada mobil tronton ugal-ugalan sehingga mobil tronton itu menabrak tiang listrik. Dan si Darna pun cepat-cepat lari menuju tempat kejadian. Dan si Darna pun cepat-cepat mendirikan tiang listrik itu kembali, hingga orang yang mengemudikan mobil tronton itu heran. Ketika setelah si Darna kembali ke mobilnya Dodi, si Dodi pun keheranan. Hei, Dot. Ngapain banget? Ya, Bu. Mau kemana? Mau ke sekolah. Kau kan masih sakit. Di sisi lain, ada si Malia mau pergi ke sekolah, tetapi ibu Nani mencegahnya, karena si Malia masih sakit. Ketika si Malia ke sekolah, si Lalia melihat si Darna naik mobil si Dodi, hingga si Malia marah dan akan merubah dirinya menjadi ular. Ketika si Malia menjadi ular, si Malia ditegur temannya dari belakang, hingga si Malia gagal menjadi ular. Dan si Malia pun langsung pergi dari tempat itu, dan dengan hati yang sangat sedih dan kecewa. Ketika itu, si Malia pergi ke rumah si Dodi, dan kata ibu Rina si Malia disuruh masuk. Dan si Malia pun langsung masuk dengan si Dodi, ketika itu bunyi telpon masih saja berbunyi. Ternyata bunyi telpon itu dari si Darna, dan Dodi pun mengajak si Darna nonton bioskop, si Malia yang ada di samping Dodi marahnya minta ampun. Dan ibunya si Dodi pun sudah tahu dari mimik wajahnya si Malia, si Malia itu marah karena si Dodi mengajak jalan si Darna. Dan si Darna pun siap untuk diajak jalan-jalan oleh si Dodi, dan si Darna pun segera menutup telponnya. Ketika itu, si Malia melihat si Dodi janjian sama si Darna, Malia pun langsung marah dan tidak bisa untuk membendung emosinya, hingga si Malia berubah wujudnya menjadi seekor ular. Ketika si Malia minta izin ke belakang, si Malia pun sangat lama sekali, hingga ibu Rina dan Dodi pun curiga. Dan ibu Rina dan Dodi ke kamar mandi, si Malia dipanggil tak ada jawaban, hingga keduanya panik dan mendobrak pintu kamar mandi. Dan benar saja, si Malia sudah tergeletak di kamar mandi, untungnya wujudnya si Malia berubah kembali menjadi manusia. Di lain waktu, si Malia berada di rumah sendiri. Ibu dan ayah angkat si Malia pun curiga kepada si Dodi. Dan ketika si Malia siuman, si Malia pun langsung lari meninggalkan ayah dan ibunya. Dan di sisi lain, si Malia menelpon kepada si Darna, si Malia pun ingin putus hubungan persahabatannya, karena dikira si Darna mencintai si Dodi. Padahal si Darna menganggap si Dodi itu hanyalah sekedar kawan sejati. Dan si Malia pun sudah benar-benar ingin putuskan persahabatannya, dan di samping si Malia, ada ibu dan ayahnya melihat kejadian itu. Dan ketika si Malia memutuskan persahabatan, si Darna pun minta maaf, dan si Malia pun tidak mau memaafkannya. Akhirnya si Darna pun menangis sambil memeluk ibunya. Di lain waktu si Malia pergi keluar rumah, dan akan menemui orang tua asli si Malia. Dan si Malia pun terus keluar sambil memanggil-manggil nama orang tua asli si Malia. Dan ketika itu pula, orang tua si Malia muncul, ternyata orang tua asli si Malia yaitu seorang iblis gondoro. Dan si iblis itu menanyakan kepada si Malia, apa yang terjadi tentang dirinya. Ketika itu, si Malia menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya. Hingga si iblis itu akan membantunya untuk membunuh si Darna. Di suatu hari, di sisi lain, ada ibu Coni datang ke rumah ibu Rina, menawarkan perhiasan. Ibu Coni pun mengatakan tentang anaknya ibu Rina, bahwa si Dodi salah pilih mencari pacar. Dan ibu Coni pun mengatakan, kalau si Dodi memilih Darna itu cocok sekali, karena dia orang baik. Dan ibu Coni mengatakan bahwa si Malia itu tidak jelas ibu dan bapaknya, dia itu hanya anak pungut. Babat, bibit, bobot dari calon menantu kita. Dan ibu Coni pun mengatakan, kalau mencari menantu, yaitu harus jelas babat bibit bobotnya. Ibu harus tahu dong, kalau anak haram itu membawa sial, malapetaka. Dan kalau anak haram itu membawa sial dan membawa malapetaka di rumahnya. Sampai besok pagi ya bu, permisi. Dan setelah menceritakan semuanya, ibu Coni pun permisi pulang. Termasuk ibu dan bapak sukarnya sendiri. Dan akhirnya ibu Rina pun memanggil Dodi, dan berbicara mengenai si Malia. Apa tahu dia anak haram yang dibuat di jalan? Ibu, Dodi, putuskan hubunganmu dengan dia. Kalau perlu, pindah sekolah keluar negeri. Dan ibu Rina pun mengatakan, si Dodi harus memutuskan hubungannya dengan si Malia. Baru kali ini aku berkirim surat, dan baru kali ini pula aku bantik si. Dan akhirnya si Dodi pun menuruti apa yang dikatakan oleh ibunya, hingga si Dodi menyurati si Maluwa dan Darna, untuk memutuskan pergi ke luar negeri untuk belajar di sana. Di suatu hari, ibu Rina menelpon ibu Sukarya, tetapi telpon itu diangkat, tetapi tidak mau berbicara. Ternyata yang mengangkat ia itu si Malia. Saya mohon pada ibu, agar anak kami Dodi, jangan lagi diizinkan bergaul dengan anak ibu, Malia. Dan si Malia pun terkejut dan marah. Maaf bu, kami mau mendapatkan menantu yang ada babak, bibit, bobot. Malia tidak mencubu bisyarakat. Sekian. Dan ketika si ibu Rina berbicara panjang lebar di telpon, ibu Rina langsung menutup telponnya. Ketika itu, waktu tidak begitu lama, si Malia mendatangi rumah ibu Rina. Dan ibu Rina pun terkejut, tiba-tiba si Malia datang dan berubah wujud menjadi seorang monster. Dan si Malia pun cepat-cepat menjadi seekor ular kumar. Karena akan membunuh ibu Rina. Dan akhirnya ibu Rina pun dipatok ular siluman itu. Dan ketika ada jeritan ibunya di kamar, si Dodi pun langsung melihat ibunya di kamar. Ibunya pun sudah tidak tertolong lagi, dan ular itu kepalanya berubah menjadi kepalanya si Malia. Hingga si Dodi pun lari dan sok. Ketika ayahnya sedang menelpon kliennya, si Dodi datang tiba-tiba dan menunjukkan ibunya di kamar yang sudah meninggal karena digigit ular kobra. Dan ayahnya pun segera pergi ke kamar ibunya si Dodi. Dan ayahnya pun kaget melihat istrinya meninggal di gigit ular. Dan setelah kejadian itu, ayah si Dodi menelpon keluarga si Darna, hingga semuanya datang ke rumah Dodi untuk melengok. Di lain waktu, ibu dan bapak Sukarya menengok si Dodi si Malia tidak ikutan, dan juga si Darna dan ayah ibunya menengok si Dodi. Si Darna mencoba membangunkan si Dodi tapi Dodi masih belum bisa bangun. Ketika si Dodi bangun, si Dodi ketakutan kalau melihat orang di sampingnya. Dan si Dodi pun masih tidak bisa bicara, dan ketakutan kalau-kalau si Malia datang ke tempatnya lagi. Kok takut apa sih? Ternyata si Dodi takut kepada si Malia, si Darna pun baru tahu, ketika si Dodi melihat foto si Malia, Dodi sangat takut sekali. Di lain waktu, si Darna pun mencoba menerka, apakah yang terjadi tentang si Malia. dan si Darna menerka tentang fotonya si Malia, dan mencoba di utak atik. Di saat itu pula, si Darna mencoba mencari sumber kekacauan keluarga si Dodi. Ternyata ini penyebab semua kekacauan di keluarga Dodi, dan tentang persahabatannya. Dan akhirnya si Iblis Gondoruo itu dihajar oleh si Darna, dan Iblis Gondoruo pun terpental jatuh. Dan ketika si Darna pergi ke tempat Malia, si Malia pun sudah tidak tinggal di rumah Pak Sukarya lagi. Di rumah tantenya, di Kemang. Dan Malia pun pilih tinggal di rumah tantenya. Ketika si Darna pergi ke tempat Malia, si Malia pun lari dan menghindari si Darna. Dan Malia pun lari dan terus berlari. Sambil berlari, si Malia pun memanggil bapaknya yaitu si Iblis Gondoruo. Dan si Malia pun mengatakan kepada bapaknya, yaitu tentang si Dodi. Karena si Dodi sudah mengetahui tentang si Malia, Dodi pun pasti nantinya akan membongkar rahasia itu. Ketika si Iblis Gondoruo itu menceritakan tentang rahasia, si Darna pun mengintip dan mendengarkannya. dan setelah itu, si Darna pun pulang dan mengatur strategi. Darna, Ibu pergi dulu ya. Jangan lama-lama Bu. Darna mau pakai mobilnya ya ya. Dan ketika si Darna sedang belajar sambil mendengarkan headphone, tiba-tiba Ibu dan Ayahnya mau pergi ke kantor. Ketika Ayah dan Ibunya Darna pergi, tiba-tiba si Ibunya Darna datang lagi. Ternyata yang datang itu bukan Ibunya Darna asli. Tetapi si Iblis Gondoruo yang mau mengambil kalung ajaib yang dimiliki oleh si Darna. Ibu, kok kembali lagi sih? Ibu lupa tadi. Ini rantai kalungmu. Akan Ibu ganti dengan rantai yang lebih bagus? Dan Ibu si Darna ingin mengganti kalung rantai yang dimiliki si Darna. Ah, ini juga sudah bagus Bu. Maksud Ibu, sekalian buat hadiah ulang tahunmu nanti. Kan mesti dipesan mulai dari sekarang. Tapi Bu, ayo cepat, ayahmu menunggu di situ. Nanti marah. Tadi si Darna menolak, tetapi karena takut orang tua, hingga si Darna pun mengasihkan kalung itu. Kita kembali sebentar ya Pak. Kenapa? Catatan barang-barang yang mau dibeli ketinggalan Pak. Nah, kembalilah. Ketika itu, ibunya si Darna yang asli, catatan yang mau dibeli ketinggalan di rumah, hingga memutuskan untuk kembali. Jangan pergi ya. Dan hati-hati di rumah. Sebelum ibunya Darna yang asli datang, si Darna mengasihkan kalung itu, dan ibunya Darna yang palsu segera pergi. Ibu, ada apa sih kok bulak-balik? Bulak-balik? Iya. Barusan Ibu datang, terus pergi lagi. Eh, sekarang datang lagi. Darna, mana kalungnya? Loh, barusan kan di minta Ibu. Katanya mau diganti dengan rantai yang bagus. Darna, bagaimana sih kamu? Lupa pesan Ibu. Ibunya si Darna pun bingung, dan langsung marah kepada si Darna, karena baru sekali si Ibu datang lagi ke rumah. Di sisi lain, di rumah Dodi, si Dodi masih berbaring lemas di kamarnya. Dan si Dodi pun ketika melihat siapa saja selalu ketakutan. Ketika itu, si Dodi setelah bangun dari tidurnya, tiba-tiba si Dodi langsung lari. Dan si Dodi pun dililit ular kobra, dan hampir mati. Ketika si Darna dan si Malia mengadu kekuatan, si Malia kalah dengan kekuatan yang dimiliki oleh si Darna, karena si Malia yang merasuki tubuhnya sudah musnah, yaitu si Iblis Gondoruo. Dan si Malia pun ingin dekat dengan bapaknya yang sudah dikalahkan oleh si Darna. Ketika itu, ketika si Gondoruo sudah kalah, tetapi si Gondoruo itu pun melawan si Darna kembali. Si Darna pun melawan si Iblis Gondoruo secara mati-matian, karena Iblis yang semacam itu harus di bumi hanguskan. Setelah si Darna melawan si Iblis Gondoruo dengan begitu alot, akhirnya si Gondoruo itu pun terbakar. dan Iblis Gondoruo pun akhirnya dikalahkan oleh si Darna. Hingga akhirnya film pun selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa bagikan ke teman media Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.